Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Melangkut Jemput dan kali ini penelusuran kita di kedua kita berada di orang di sini di Muktisari Muktisari dekat sekali dengan keranjingan jadi disini adalah lokasi dulu dimana ditemukan Prasasti Muktisari Muktisari pertama yang orang di sini menyebutnya sebagai Makam Mbak Rante atau Mbak Ranting jadi seperti ini, nanti Mas Imam akan menjelaskan mengenai sejarah atau cerita sebenarnya dari Mbak Rante dan ini dulunya bentuknya seperti apa, teman-teman saya tunjukkan ya ini dia oke teman-teman, ini penampakan dari Makam Mbak Rante atau Mbak Ranting di Muktisari nah yang sangat dekat sekali dengan alas kotak keranjingan itu ya teman-teman kalau dulunya gimana nih bentuknya ini awalnya enggak begini Mas ini tahun 2000-an kalau enggak salah ya ada tokoh ya tertokoh lah dari ASN karena hajatnya katanya orang-orang sini hajatnya terkabul setelah sini dibangunlah tempat ini cuman aslinya enggak gini dulu dulu ya ada ini lumpang dan ada beberapa batu ini sudah hilang ini ini kita kemarin terakhir itu ada tiga empatan dulu ini ada tujuh ini tinggal dua nah prasasinya ketemunya disini disini prasasinya tulisan Ranjing oh tulisannya Ranjing yang disebut sebagai keranjingan mungkin awalnya dulu daerah sini keranjingan masih administrasi yang dulu katanan kota dulu disini daerah keranjingan itu hurufnya apa Lawa huruf Kawi Mas kalau menurut Pak Lutfi ahli epigraph dari BPCB Jawa Timur itu huruf Kawi dua huruf Kawi keranjing oke siap-siap kalau dulu bentuknya ini seperti apa Mas sebelum dibangun ini mungkin Mas Timur pernah tahu kurang paham tapi kalau menurut orang-orang sini itu cuma sekedar bentuk bentuk oh batu gitu iya batu besar nah ini ceritanya dulu tempatnya sosok tokoh itu dirantai karena kesaktiannya melawan VOC entah Mataram entah Belambangan di era itu dia dirantai disini karena melawan penguasa penguasa pada saat itu dirantai disini nah menurut-menurut orang-orang sini beliau itu seorang tabib juga mbak rante itu ya mbak rante akhirnya dimakamkan disini dirantai disini oh dirantai bukan dimakamkan disini berarti ya ya itu yang agak belum Manu juga belum tahu ya tapi kebanyakan orang sini bilang ini tempat dirantainya mbak sosok sosok yang sakti itu oh cuma namanya yang tidak namanya kenapa ada penemuan prasasti ranjing mungkin itu betong wilayah atau bisa jadi bukan insitu ya bisa berpindahan karena kan barangnya kecil juga bisa juga asli dari sini nah itu kan perlu dikaji lagi iya iya benar-benar karena yang bangun awal yang merenovasi ini bilang memang ada batu itu dulu tapi enggak sempetnya tulisan itu gitu seperti terabaikan kayak gini sebetulnya kan agak besar iya seginilah pastinya itu segini bertuliskan ranjing iya dua huruf modelnya persis kayak ini cuman agak besar mas ini lumpang ini mungkin tempat enggak tahu untuk untungan di zaman dulu nih mungkin disebut sebagai tabib tapi ini klasik ini mas berarti disini pernah masuk juga peradaban klasik ya iya klasik karena jalur yang kita lewati tadi itu kan deket tumpeng tumpeng itu secara toponimi dulu tampahing itu wilayah prapanca sempet bu prapanca sempet ngelewati wilayah tampahing setelah tampahing baru kerenes kerenes deket sini di jalur kurba memang sini mas iya siap jadi seperti ini teman-teman dan sejarah kisahnya mbah sedikit kisah mbah rantai seperti ini mbah rantai karena disini tempat juga ditemukan lokasi di selatan sedikit kan sudah apa andong sari pontang ini kan satu jalur satu jalur itu selatan itu pontang temukan prasasti pontang juga andong sari ditemukan satu garis beberapa arca wanita yang tingginya satu setengah meter itu sekian dulu cijak luhur atau penulisaran tentang makam dari mbah ranting ini teman-teman disampai ketemu di video-video berikutnya mudah-mudahan video dari saya bermanfaat dan kita bisa mengambil semua hikmah dari pelajaran kita di masa lalu oleh lelur lelur kita bahwa lelur kita memang orang-orang yang sangat cerdas sekali orang-orang yang pintar dan berilmu pengetahuan cukup tinggi itu yang perlu kita gali dan kita ambil ilmunya oke sekian dulu terima kasih dan rahasia selamat menikmati selamat menikmati